Masih dari Banyuangi update tentang layan yang hilang di perairan Lampon. Upaya pencarian oleh Tim Sar gabungan terhadap layan yang hilang di perairan Lampon Pesanggaran Banyuangi, Jawa Timur akhirnya membuahkan hasil. Casat korban akhirnya ditemukan setelah dilakukan pencarian dengan menyecir wilayah perairan selama 3 hari. Pas ke laporan adanya seorang layan yang hilang di perairan Laut Lampon Pesanggaran Banyuangi, Jawa Timur, Tim Sar gabungan terus melakukan upaya pencarian korban. Pencarian terhadap korban dengan melakukan penyisiran wilayah perairan sejauh 8 mil, dan selain itu, layan di wilayah sekitar juga melakukan pencarian sekitar bibir Pantai Lampon. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telpon, Kanit Polredut Polresta Banyuangi Pos Pancar Bripka Iwayan Wedana menjelaskan, petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, BPPD, Basarnas, dan sejumlah relawan terus melakukan pencarian korban. Setelah dilakukan upaya pencarian selama 3 hari, akhirnya petugas menemukan jasad layan bernama Ali Mansur tersebut. Jasad korban ditemukan tim gabungan di wilayah perairan Pantai Batu Pesanggaran Banyuangi, Jawa Timur. Dikitawi, kondisi tubuh korban masih utuh namun sudah membengka. Dikitawi sebelumnya, korban mengalami laka laut usai menebar jaring di wilayah perairan Lampon. Diduga terpelasa dari perahu, korban pun terjatuh dan tenggelam di laut. Menurut keterangan saksi, Dikitawi korban tidak begitu mahir berenang sehingga terserah derasnya gelombang laut hingga tewas tenggelam. Untuk selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan, sedangkan pihak keluarga korban sudah ikhlas menerima keberikan korban serta bersedia membuat surat pernyataan tidak bersedia dilakukan otopsi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.